Intro Selamat datang dalam menikmati hidup sehari-hari. Kami ingin Anda menikmati hidup sehari-hari Anda. Ya, tetapi ada sesuatu yang bisa menjauhkan Anda darinya dan itu tingkah laku yang buruk. Pernahkah Anda diberitahu tentang hal ini? Saya pernah diberitahu hal itu. Sebenarnya, Tuhan memberitahukannya pada saya dan saya memberitahu Anda. Ketika Dia memberitahukan pada Anda, Anda tahu Anda sebaiknya serius mengenainya. Kita perlu perhatikan tingkah laku kita. Jadi dalam ajaran ini, Anda bisa menemukan bagaimana mengubah pemikiran Anda bisa mengubah tingkah laku Anda. Dan ketika Anda punya tingkah laku yang benar, hal itu akan membebaskan tingkat kuasa yang baru di dalam hidup Anda. Tentu saya percaya bahwa kita semua perlu untuk memiliki ajaran yang baik dan benar. Saya tidak bermaksud untuk menghina saat saya mengatakan hal ini. Tapi saya pikir beberapa gereja mengajarkan terlalu banyak mengenai doktrin dan tidak cukup mengajarkan mengenai bagaimana cara untuk menjalani hidup Anda. Amin. Sekali lagi, saya pikir kita memerlukan doktrin itu. Tapi, oh Tuhan, bagaimana doktrin itu bisa membantu saya 30 tahun yang lalu? Jika kira-kira pada setiap minggu, ada orang yang akan mengkotbahkan mengenai memperbaiki tingkah laku saya karena saya pergi ke gereja selama bertahun-tahun dan saya masih memiliki tingkah laku yang buruk. Saya punya tingkah laku yang buruk mengenai pendeta. Saya punya tingkah laku yang buruk pada gereja. Tingkah laku yang buruk di rumah. Tingkah laku yang buruk terhadap diri sendiri. Sementara saya sudah menjadi orang Kristen. Saya percaya dalam kasih karunia, keselamatan melalui darah Yesus dan saya percaya bahwa saya diselamatkan dan saya akan ke surga. Tapi saya dapat memberitahu Anda satu hal, saya tidak berpikir saya akan membawa orang lain bersama saya. Karena hidup saya itu tidak menjadi sebuah kesaksian. kita perlu bertanya pada diri sendiri. Siapakah yang kita pengaruhi? Dan bagaimana kita mempengaruhi mereka? Mungkin Anda sudah pengaruhi seseorang, tapi bukan dalam cara yang benar tentunya. Saya tidak tahu apakah Anda memahami pernyataan ini, tapi saya pikir beberapa orang Kristen menjauhkan orang-orang dari surga. Anda berkata bagaimana itu terjadi. Karena kita memberitahu orang-orang, saya orang Kristen. Orang-orang akan melihat kita untuk memperhatikan tindakan kita. Saya dapat amin di sebelah sini. Saya akan berkotbah untuk Anda. Saya tidak katakan bahwa kita harus berlaku 100% benar sepanjang waktu. Kita semua bertumbuh. Saya hanya mengatakan, apa yang kita lakukan itu penting. Bagaimana kita berperlaku itu penting. Bagaimana kita bicara itu penting. Tinggal laku yang kita miliki itu penting. Dan perhatikan, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Seseorang sedang memperhatikan Anda pada sepanjang waktu. Mungkin dia ada di dalam keluarga Anda. Mungkin anak Anda. Orang tua Anda. Pasangan Anda. Saudara perempuan. Saudara laki-laki. Atau sepupu. Orang itu. Mungkin mertua Anda. Tetangga Anda. Mungkin rekan kerja. Tapi seseorang itu sedang memperhatikan Anda. Jadi, kita akan mengajari dalam jangka waktu yang cukup lama. mengenai tingkah laku. Karena tingkah laku yang buruk, bisa merusak hidup Anda. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Biarkan dia menjadi teladan Anda dalam kerendahan hati. Ini nampaknya membicarakan secara khusus mengenai tingkah laku kerendahan hati. Yang mana tidak terdapat salah satu topik yang akan saya ajarkan minggu ini. Saya hanya ingin menandai pada baris pertama dari Injil yang mengatakan, biarkan tingkah laku yang sama berada di dalam diri Anda, dalam Kristus Yesus. Semua yang harus saya lakukan adalah masuk ke dalam situasi dan bertanya pada diri sendiri, tingkah laku apa yang akan dimiliki oleh Yesus. Ini tak memerlukan waktu lama bagi saya untuk tahu apa saya berada dalam jalur yang benar. Biarkan tingkah laku yang sama ini berada dalam diri Anda, yang mana berada dalam Kristus Yesus. Pesawat terbang punya alat yang disebut petunjuk letak ini menunjukkan posisi dari pesawat dalam hubungannya pada kedataran saat pesawat itu menanjak. Ini dikatakan memiliki letak hidung yang tinggi karena hidup dari pesawat itu menuju ke atas ke daratan. Saat pesawat itu terbang turun atau menukik dikatakan memiliki letak hidung yang rendah karena hidung pesawat itu berada di bawah ke daratan. Untuk mengaitkannya dengan pokok diskusi kita, marilah mengatakan bahwa kedataran itu menggambarkan keadaan rata-rata dalam hidup. Jadi kita mungkin dapat mengatakan kemudian bahwa jika tingkah laku kita naik, kita dapat berharap untuk memiliki hidup yang ada di atas rata-rata. Dan jika tingkah laku kita turun, kita dapat berharap memiliki hidup di bawah rata-rata. Saat pesawat memiliki letak hidung yang tinggi, pesawat itu naik. Saat pesawat itu memiliki letak hidung yang rendah, pesawat itu turun. Turun. Pegangan kebenaran yang sama dengan orang-orang letak dari pesawat dapat diubah melalui penyesuaian yang dibuat oleh seorang pilot. Jika dia melihat pada alat itu dan dia melihat bahwa hidup pesawat itu di bawah kedataran dan dia ingin untuk naik semua yang harus dia lakukan adalah membuat penyesuaian. Dan jika Anda menyukai hal yang sedang terjadi dalam hidup Anda, ini mungkin adalah hasil dari tingkah laku buruk di masa lalu atau di masa kini. Anda lihat. Kita pikir bahwa setiap hal itu adalah semuanya. Mengenai apa yang terjadi, itu semua mengenai setan dan apa yang dilakukan. Kepada kita, tapi saya harap untuk tidak hanya mengajurkannya, tapi untuk membuktikannya pada Anda secara injil pada minggu ini bahwa tingkah laku Anda dan juga tingkah laku saya memiliki lebih banyak peran dengan apa yang terjadi pada kita daripada hal lainnya di dalam hidup kita. Dan ini sungguh bukan mengenai apa yang terjadi pada diri saya saat saya masih kecil dulu. Gimana saya mengatur hidup saya dan ini adalah merupakan tingkah laku. Saya terhadap apa yang terjadi kepada saya saat saya masih kecil yang mengatur hidup saya. Ini bukan tentang apakah bos saya memperlakukan saya dengan baik atau tidak. Ini tentang bagaimana tingkah laku saya terhadap bagaimana bos saya memperlakukan saya. Ini mengenai apa saya percaya atau tidak bahwa Tuhan itu lebih hebat daripada bos saya. Bahwa jika bos saya tidak memperlakukan saya dengan benar, maka Tuhan dalam waktunya dan caranya yang baik, jika saya patuh padanya akan mengubah bos saya, memindahkan bos saya. Memberikan saya pekerjaan lain di mana saya akan diperlakukan dengan cara yang seharusnya. Tapi jika saya menjadi benci pada bos saya yang buruk dan pekerjaan saya yang buruk, kemudian Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Saya akan menjaga pekerjaan busuk itu? Atau saya akan kehilangan pekerjaan itu karena tingkah laku saya yang buruk? Kemudian saya akan entah berada dalam kesejahteraan atau saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih buruk dari sebelumnya yang saya dapatkan? Amin. Lihat TVSus 4.23 Tingkah laku. Anda dapat mengubah tingkah laku Anda. Ini sebuah pilihan. Setiap orang katakan, saya bisa mengubah tingkah laku saya jika saya ingin. Sekarang berbalik pada orang di sebelah Anda. Katakan Anda bisa mengubah tingkah laku jika Anda mau. Ini sebuah pilihan. Setiap orang yang sedang menonton televisi sekarang di rumah Anda, saya tidak peduli seberapa awalnya hal ini. Anda katakan yang lantang. Saya bisa mengubah tingkah laku saya jika saya ingin. Sekarang saat Anda menyaksikan program televisi, Anda harus melakukannya lagi. Hefesus 4.23 memberitahu kita untuk terus-menerus memperbarui diri kita di dalam roh dari pikiran kita. Dan penjelasan Alkitab mengatakan memiliki batin yang segar dan tingkah laku rohani terus-menerus diperbarui setiap harinya. Dengan kata lain, saya harus percaya bahwa kita harus terus memperhatikan tingkah laku kita setiap hari dari hidup kita. Setiap hari dan khususnya Anda harus memperhatikan tingkah laku Anda jika ada sesuatu yang mulai terjadi, yang tidak Anda sukai atau yang tidak Anda inginkan untuk terjadi. Ini tidak terlalu sulit untuk menjaga. Tingkah laku yang baik saat hal berjalan dengan benar meskipun ada beberapa orang bahkan memiliki masalah melakukannya. Intinya hidup itu tidaklah sempurna. Dan saya memiliki pertengkaran kecil. Ya, saya tidak tahu apa yang Anda bisa menyebut. Hal ini sebuah pertengkaran, tapi hanya sedikit dari percakapan yang kasar. Dengan salah satu dari anak saya minggu lalu, mereka semua bekerja untuk kami. Jadi terkadang hal itu menjadi sedikit sensitif. Karena Anda, ibu dan ayah sekaligus, bos, kami melakukan sedikit. Percakapan yang sungguh tidak nyaman dan semacam jengkel mengenai percakapan itu. Karena sungguh tidak ingin bercanda pada hari itu, saya hanya ingin untuk meminum kopi dan membuat setiap hal. Berjalan dengan baik. Baik, saya berada di Starbucks, saya memesan ke Puccino, saya ingin melakukan percakapan ini dan saya mau ini berlangsung dengan baik. Tapi itu semua tidak berjalan baik. Saya telah merencanakan percakapan dengan baik, meski saya telah merencanakan semuanya, tapi setiap hal akan berjalan dengan benar. Tapi itu tidak diterima dengan baik. Anda tahu apa yang saya katakan? Setelah kami lakukan percakapan, saya sedikit jengkel dan marah. Saya harap ini tidak terjadi. Saya harap dapat berbicara mengenai hal ini dan harus berjalan seperti ini. Anda tahu, anak yang sedang saya bicarakan ini, membuat pernyataan yang begitu luar biasa. Dia bilang, kamu tahu apa? Lupakanlah, ibu. Inilah hidup itu. Yaitulah kebenarannya. Anda harus dapat memiliki hubungan yang sempurna dengan orang-orang. Anda tidak selalu dapat duduk dan mendapatkan setiap hal yang Anda inginkan untuk terjadi dengan cara tertentu. Dan berita baiknya adalah kami berhasil melakukannya dan semuanya damai saat kami meninggalkan Starbucks. Itu baik daripada tetap marah selama tiga minggu yang mana merupakan apa yang telah saya lakukan 30 tahun lalu. Terima kasih Tuhan, saya belum berada di tempat. Saya perlu berada. Hidup itu terjadi pada diri kita. Hal yang sedang saya bicarakan hari ini yang terjadi pada diri saya, Anda tahu apakah itu? Hidup. Dan saya bahkan tidak tahu bahwa hal ini adalah setiap satu setan. Setiap hal adalah setan mengejar saya. Setan berada pada punggung saya. Anda tahu jika Anda bernafas, Anda akan punya hari-hari di mana setiap hal akan berjalan sesuai dengan cara yang Anda sukai. Saya percaya bahwa salah satu tantangan terhebat yang dapat kita alami sebagai orang percaya adalah melalui hidup ini dengan menyebut diri kita orang Kristen dan memelihara tingkah laku yang baik dalam hidup kita. Amin. Penyesuaian tingkah laku setiap hari mungkin diperlukan. John Maxwell mengatakan bahwa tingkah laku Anda yang membuat perbedaan bukan dari kecerdasan Anda. Tingkah laku Anda menentukan ketinggian Anda dan seberapa tinggi akan Anda capai dalam kehidupan. Kami punya lebih dari 500 orang yang bekerja untuk kami. Dan kami memiliki ya puji Tuhan delapan kantor asing di negara-negara yang berbeda dan saya dapat memberitahu Anda bahwa saya lebih baik bekerja dengan seseorang yang kurang berbakat dan memiliki tingkah laku yang baik daripada seseorang yang sangat berbakat dan memiliki sebuah tingkah laku yang begitu buruk yang menurut saya tidak menyenangkan. Amin. Saya beritahu kepada Anda, jika Anda ingin dihargai pada pekerjaan Anda, maka jalanilah dengan tingkah laku yang baik setiap hari. Jadilah karyawan yang biaya hidupnya rendah. Saat kita harus berpikir mengenai menyingkirkan seseorang atau mungkin kita harus memecatnya dalam departemen atau apapun itu, apakah Anda tahu apa yang selalu kita bicarakan? Siapakah yang biayanya hidupnya tinggi? Yang memberikan kita masalah sepanjang waktu? Kita bahkan tidak perlu membicarakan mengenai siapa yang paling berbakat. Kita bicara mengenai siapa yang biaya hidupnya tinggi? Siapa yang biaya hidupnya rendah? Siapa yang pergi bekerja tepat waktu? Siapa yang tidak memberikan masalah apapun? Tingkah laku Anda bisa menjadi sahabat Anda atau musuh terburuk Anda. Jika Anda punya tingkah laku yang baik, Anda bahagia. Jika Anda punya tingkah laku yang buruk, Anda tidak bahagia. Tidak ada seorang pun dengan tingkah laku yang buruk menikmati hidup. Anda tahu apakah tingkah laku Anda itu? Ini pikiran hidup Anda yang keluar dari dalam. Saya yang membuat pernyataan ini. Joyce Meyer berkata, tingkah laku Anda adalah pikiran hidup Anda yang keluar dari dalam. Ini benar. Karena apa yang kita bicarakan secara rahasia dalam hati kita, keluar dari diri kita dalam kata-kata atau ekspresi muka, atau tingkah laku. Saya ingin bekerja pada orang-orang yang memiliki tingkah laku yang rendah hati, tingkah laku yang berterima kasih, tingkah laku yang positif, tingkah laku yang bertanggung jawab. Saya senang bekerja dengan orang yang bertanggung jawab. Ambil peralatan tingkah laku itu sekarang jika Anda bisa menyanyikan salah satu dari empat lagu yang menggambarkan tingkah lagu Anda, mana yang Anda nyanyikan? Membuat dunia pergi jauh? Hujan terus jatuh pada kepala saya? Saya akan melakukan dengan cara saya? Atau, oh, pagi yang indah. Saya akan menyanyikan empat lagu ini untuk Anda. Tidak, saya tidak akan menyanyikan. Kita baca dalam Alkitab bahwa kita bernyanyi kepada Tuhan lagu yang baru. Saya pikir ini adalah Injil yang menarik. Kami biasanya menghadirkannya dalam sudut pandang membiarkan lagu keluar dari hati Anda yang tidak pernah Anda pelajari lagu yang membuat Anda untuk menghormati Tuhan tentunya. Jelas berarti seperti itu, tapi saya pikir beberapa orang telah menyanyikan lagu lama yang sedih dalam jangka waktu yang lama, hingga mereka perlu menyanyikan lagu yang baru. Mungkin Anda telah menyanyikan membuat dunia pergi jauh dan Anda perlu untuk memulai menyanyikan, oh, pagi yang indah. Atau mungkin Anda telah menyanyikan, saya akan melakukannya dengan cara saya. Dan Anda perlu untuk menyanyikan, oh, pagi yang indah. Mas Mur. Dari 96 ayat 1 mengatakan, nyanyikanlah pada Tuhan lagu yang baru bernyanyi pada Tuhan. Hai, seluruh bumi. Lihat Mas Mur. 98 ayat 1. Oh, nyanyikanlah pada Tuhan lagu yang baru. Karena dia telah melakukan hal yang luar biasa. Yang sejujurnya saya percayai, saya memikirkan hal ini sebelum saya memutuskan untuk membuat pernyataan ini. Tapi saya sungguh mempercayainya. Saya percaya. Dalam setiap situasi, bahkan hal yang akan kita sebut cobaan. Saya percaya jika Anda sungguh melihatnya, jika Anda dapat memisah-misahkan keseluruhan situasi yang meletakkan setiap hal, saya percaya bahwa selalu ada lebih banyak hal yang baik daripada hal yang buruk. Tapi memusatkan perhatian. Pada hal-hal yang buruk dan kita meniup hal baik itu sangat jauh dari bagian cobaan itu. Dan hal ini membutakan kita pada hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Setiap orang mendapatkan sesuatu yang tidak. Mereka sukai terjadi dalam kehidupan mereka. Saya bisa memberikan pada Anda daftar dari 5 sampai 6 halaman yang terjadi hari ini. Dan saya tidak sukai. Tapi ada lusinan orang yang sedang duduk di sini. Di mana hari itu saya seperti piknik dibandingkan dengan hari Anda. Anda mungkin mengalami. Masa yang mengebohkan berusaha untuk sampai di sini. Atau Anda mungkin mengalami suatu hal yang serius terjadi pada diri Anda. Setiap orang ingin untuk menjadi bahagia. Di dalam dunia kebahagiaan itu berdasarkan pada apa yang terjadi pada diri kita. Tapi terima kasih Tuhan dalam kerajaannya. Kebahagiaan kita tidak harus berdasarkan pada apa yang sedang terjadi. Hal ini adalah salah satu keuntungan terbesar menjadi orang Kristen. Kita dapat merasa bahagia saat keadaan sekitar kita tidak menyenangkan. Karena kebahagiaan hidup dalam diri kita. Amin. Ya, ini sulit. Anda tahu apa hal ini sulit, tapi hari ini adalah sebuah pilihan. Salah satu hal yang Tuhan berikan pada kita adalah kebijaksanaan. Jadi saya bertanya pada Anda, jika Anda akan bekerja dalam kebijaksanaan. Jika Anda punya masalah, apakah ini sungguh membantu masalah ini? Dengan menjadi putus asa. Itu tidak membuatnya menjadi baik jika Anda mungkin sebaiknya. Pergi dan menikmati hari Anda. Saya dapat memberitahukan Anda, orang yang tidak percaya. Orang yang berjalan dalam dunia tidak mengetahui bagaimana melakukannya. Hal itu tidak sedikit pun masuk akal bagi mereka. Satu Petrus, bab 3 ayat 14. Kita tidak akan berbalik ke sana, tetapi Injil mengatakan, berbahagiaanlah kamu. Jika kamu menderita karena kebenaran, kamu akan dicemburui. Berbahagialah kamu jika kamu menderita. Karena kebenaran, kamu akan dicemburui. Apakah kamu tahu Anda dapat merasakan bahagia jika Anda menderita? Selama menderita di dalam sebuah kebenaran. Jika Anda melanjutkan membaca Injil ini, Injil ini mengatakan untuk memastikan bahwa Anda tidak menderita. Sebagai seorang penjahat atau bajingan, atau seseorang yang melakukan hal yang salah, tapi Anda menderita untuk kebenaran. Anda tahu itulah Tuhan, dan bahwa jika Anda melakukan hal yang benar, meskipun Anda disiksa, Anda tahu apa akhirnya. Anda akan menang. Dan itulah saat Anda menabur benih yang benar. Anda akan menuai tuayannya. Saya punya sesuatu yang terjadi pada saya kira-kira tiga minggu lalu. Sesuatu yang tidak terjadi sepanjang waktu. Saya sebenarnya pergi di bulan Mei untuk menemui teman saya di Minnesota dan berkotbah di gerejanya dan suaminya ketika saya berada di sana. Dan itulah ulang tahunnya yang kelima puluh tahun. Saya ingin mengejutkannya. Mereka memiliki sedikit hal. Apakah mereka sebut sebagai bagian Nabi yang berada dalam? Tingkat bawah dari rumah mereka di mana saya tinggal di dalamnya saat saya berada di sana. Malam kedua saya berada di sana. Kira-kira jam tiga pagi saya tiba-tiba bangun. Saya mendengar apa yang kedengaran oleh saya seperti suara yang dapat didengar. Saya rasa alasan kenapa saya berpikir hal ini sungguh tidak biasa adalah karena saya tidak memikirkan mengenai hal ini semua. Saya tidak berkotbah dalam hal ini. Saya tidak mempelajari hal ini. Tetapi di pertengahan malam saya mendengar suara itu dan inilah apa yang saya dengar. Jika Tuhan itu adalah nyata, maka itulah Tuhan. Tuhan itu nyata, maka Tuhan itu adil. Anda tahu kenapa hal ini sangat penting? Ini sebenarnya sudah memberikan penghiburan pada saya. Karena keadilan berarti semua hal yang tadinya diduga salah pada akhirnya akan menjadi benar. Yesus tidak hanya peduli pada Anda secara rohani, tapi Dia juga peduli mengenai setiap bagian dari diri Anda, termasuk tubuh fisik Anda. Alkitab katakan bahwa Dia tak hanya mengampuni dosa, tapi juga menyembuhkan penyakit kita. Cara kita membebaskan janji Tuhan untuk masuk dalam hidup kita adalah membebaskan iman kita dan salah satu cara kita melakukannya adalah doa. Jadi hari ini saya akan berdoa. Kita akan mempercayakan penyembuhan di dalam tubuh Anda. Kalau Anda sedang sakit, kalau Anda mendapatkan laporan yang buruk dari dokter, kalau Anda terluka, mari bersama-sama Anda akan menerima sentuhan pemulihan dari Tuhan. Bapak kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Nama yang di atas segala nama dan nama itu juga berada di atas segala kuasa sakit penyakit. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan bahwa firmanmu mengatakan kami bisa berdoa dalam iman untuk sakit penyakit itu. Dan kami akan disembuhkan. Bukan, saya berdoa untuk berwujudan pemulihan itu dalam hidup orang-orang dari mulai ujung kepala mereka sampai telapak kaki mereka. Saya akan mengambil rasa sakit, rasa penyakit, tumor, kanker, dan semua hal yang membuat mereka menderita. Saya berterima kasih kepadamu Tuhan bahwa mereka akan disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan karena sudah bekerja dalam diri orang-orang ini. Sudah berikan mereka keadaan yang baru yang meliputi kesehatan. yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Baiklah Tuhan memberkati Anda. Semoga hari Anda menyenangkan. Kirimkan kesaksian Anda pada kami dan terus berkata sepanjang hari kuasa penyembuhan Tuhan datang dan bekerja dalam diriku sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.